Pelantikan dan Bimbingan Teknis atau BIMTEK Pengawas TPS sekecamatan Paseh pemilu tahun 2019 diadakan di Gedung Baraya, Desa Sukamanah, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. Dengan diadakannya BIMTEK sekaligus pelantikan ini bertujuan untuk melantik pengawas TPS dan mengambil sumpah kesetiaan mereka akan melaksanakan tugas secara profesional dan turut andil dalam mensukseskan pemilu tahun 2019. Komarudin selaku camat Paseh berharap pemilu tahun 2019 ini berlangsung dengan aman, nyaman, dan sukses. Kemudian Kapolsek Paseh mengatakan jelang pemilu tahun 2019 ini Polsek Paseh akan berpatroli untuk menjaga situasi. Masih kurik mudah-mudahan waktu tahun 2018, mas, biasa 80 persen. Pengen berlangsung dengan aman, nyaman, sukses. Dan keinginan dengan mengambil dua, pada kali satu hal. Karena kita menghadapi pemilu tinggal hitungan waktu. Ini berlangsung dengan kemarin lebih. Jadi tentunya kami ingin menyampaikan sosialisasi hingga simulasi kepada wanita masyarakat. Kepulauan segera mungkin melaksanakan simulasi dan simulasi kegiatan ini yang sampai kepada wanita masyarakat. Kepulauan segera mungkin kita jelang 24-23 hari lagi dalam pemilu mengadakan PAM Suwakarsa, berupa keamanan lingkungan, nanti bekerja sama dengan kami, dari Paseh, peramil, kemudian dari kecamatan, dan PP-nya akan berfakori untuk ke pos-pos kami untuk menjaga situasi keamanan yang berusaha. Pertama melantik pengawas TPS, jadi pengawas pemilu yang berada pada teteran bawah, pada teteran TPS, dan mengambil sumpah serta janji kesetiaan mereka bahwa mereka akan lakukan tugas dan fungsinya secara profesional. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua untuk diyakinkan bahwa mereka betul-betul akan berperan sebagai pengawas pada teteran TPS yang akan berambil dalam mensukseskan pemilu tahun 2019. Dari Paseh, Kabupaten Bandung, Komaromansyah, Hades TV mengabarkan.